Komisi Informasi Pusat memberikan anugerah, monitoring, dan evaluasi MONEF 2022 kepada sejumlah badan publik yang memiliki peradikat informatif dalam menyampaikan keterbukaan informasi. Sebanyak 122 badan publik masuk kualifikasi informatif yang menandakan keterbukaan informasi publik pada tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum KPU, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, PT Kereta Api Indonesia KAI, dan Universitas Negeri Malang ditetapkan sebagai badan publik informatif terbaik dalam penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyerahkan penghargaan anugrah MONEF kepada badan publik yang memiliki predikat informatif. Menko Polhuka mengingatkan badan publik penerima predikat informatif untuk terus mempertahankan kualifikasi informatif tersebut. Padaran institusi-institusi pemerintah badan publik agar terbuka itu sudah mulai meningkat, karena kalau enggak nanti dibuka oleh lembaga lain yang sebenarnya dia bisa tahu dengan cara tanpa dibuka oleh yang bersangkutan akan lebih baik sadar dibuka sendiri saja selama itu bukan rahasia. Dan untuk itu mudah-mudahan tahun depan sudah mulai bertambah lagi kesadaran itu. Penanggung jauh MONEF KI Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan anugrah MONEF tahun 2022. Karena terdapat 122 badan publik berhasil menjadi informatif dari 7 kategori badan publik. Kalau dibandingkan tahun lalu memang ada peningkatan ya. Kalau tahun lalu itu hanya ada 98 dan sekarang ada 122. Jadi dari sisi kualitatif memang meningkat badan publik yang informatif. Tapi dari sisi kualitatif masih banyak catatan. Misalnya masih banyak informasi-informasi yang kategorinya terbuka tapi itu masih dikecualikan gitu kan ya. Kemudian juga ada ketidaksinkronan antara prosedur pelayanan dengan mekanisme pelayanannya. Diharapkan 7 kategori badan publik dapat terus meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar semakin banyak badan publik yang informatif. Sebab berdasarkan penilaian MONEF 2022 masih terdapat badan publik yang tidak mencapai predikat informatif yaitu kurang informatif sebanyak 29 badan publik, cukup informatif 24 badan publik, dan menuju informatif 39 badan publik.